Kami ini para ahli di bidang membuat keramaian Jadi ada pun adanya covid ini berbanding tebalik Tidak boleh ada keramaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Kabar Banten Jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar Dalam program obrolan Mang Pajar Hari ini kita akan mengangkat tema terkait soal dampak, tantangan, dan peluang mais di era pandemi Kita tahu bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang tahun 2019 diunggulkan oleh pemerintah Sebagai sektor yang bisa memberikan pemasukan bagi negara Dan itu bahkan diproyeksikan sebagai nomor satu Tapi rupanya seperti kita tahu bahwa saat ini sejak Maret tahun lalu Kita terkena musibah global pandemi covid-19 Dan itu memporak-porandakan hampir seluruh sektor kehidupan Dan salah satu sektor yang memang dampaknya cukup kuat adalah sektor pariwisata Nah hari ini teman Sobat Kabar Banten Kita akan ngobrol terkait sejauh mana dampak, tantangan, dan peluang mais salah satu subsektor pariwisata Di Indonesia dan khususnya kita di Banten Nah untuk ngobrolin soal ini Alhamdulillah kita sudah hadir Kang Aden ini adalah memang orang yang kompeten bicara terkait soal bidang mais Karena beliau adalah ketua DPD Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Banten Jadi beliau memang punya data-data Baik data nasional maupun data Banten Terkait bagaimana bidang event ini Bisnis event ini selama pandemi Apakah sejauh mana dampaknya begitu Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Kang Aden ya Siap Pak Aden Nah yang pertama yang ingin saya tanya Sobat Kabar Banten Yaitu terkait seberapa parah dampak pandemi terhadap bidang mais Khususnya di bisnis event Baik di Indonesia maupun di Banten Pak Aden Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sobat Kabar Banten dimanapun Anda berada Dan khususnya Pak Rahmat Ginanjar nih Atau lebih biasa kami sahabat dengan Pak Agen Ini satu momen yang luar biasa Pagi-pagi diundang ngopi Di kabar Banten Di acara yang sangat spesial Obrolan Mangkabar ya Ya Mangfajar Mangfajar ya Mudah-mudahan ini program ini Terus konsisten Amin Bisa apa nih Bisa go internasional Amin Ya ini ngobrol-ngobrol tentang Industri mais nih para Pak Agen ya Jadi Alhamdulillah kami Mengikuti perkembangannya Jadi dari mulai Awal COVID Kemudian juga Sampai kepada hari ini Termasuk kami juga Mengikuti update data-data Baik secara nasional Maupun internasional Yang bersumber dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia di pusat Jadi memang Dari hasil beberapa kali diskusi Dengan teman-teman Termasuk juga Kita diskusi dengan para pelakunya langsung Kita penasaran gitu Iya Kadang ada forum-forum resmi Ada forum-forum tidak resmi Nah kita terkoneksi dengan Sahabat-sahabat yang Kurang lebihnya ada Sekitar Ntar saya baca datanya Ada kurang lebih ada sekitar 600 sekian Anggota Se-Indonesia Jadi kami coba gali Kami coba kaji Kemudian ini menjadi Satu barometer referensi Bagi kami di Banten Dan memang ini ternyata Kondisi COVID ini Cukup berat ini Untuk di industri kami Di industri maiz ini Nah ini bicara maiz ini kan Umum sebenarnya Pak Ragin Jadi mungkin di kami Kami lebih mengambil ke E-nya ya Exhibition atau event-nya Kami coba ngambil E-nya saja Karena kita bicara maiz ini kan Cukup luas Betul-betul Ada meeting, incentive, conference Ini masih ada Industri-industri lain Tapi kami coba Mengerucut di Hanya di E-nya Event atau exhibition Jadi Pameran ya Pameran ya Pameran Betul Pameran atau event ya Jadi ini Sangat terasa berdampak Karena memang Dampaknya itu adalah Kami ini Para ahli Di bidang Membuat keramaian Itu sebenarnya Iya-iya Jadi Ada pun Adanya COVID ini Berbanding terbalik Betul-betul Tidak boleh ada keramaian Ada keramaian Seperti itu Nah yang kedua adalah Ini Kita sudah punya agenda Yang tersusun rapih Jadi Di asperapi ini Para anggotanya Sudah Biasanya dari satu tahun sebelum Atau dua tahun sebelum Dia sudah Mengajukan agenda A, B, C, D, E, F, G, H Nah jadi Sekitar kurang lebihnya Selama COVID ini Hampir 80% Bahkan sampai 85% Kalau kami lihat dari datanya itu Yang tidak bisa beraktivitas Di industri ini Itu level nasional? Nasional Nah kami di Banten Lebih berat lagi Karena kalau kami Hanya bisa Merealisasikan 10% Jadi kalau biasanya Dalam tahun-tahun sebelumnya Mungkin kami buka data Sedikit Di Banten ini Alhamdulillah Sejak adanya Asperapi Di Provinsi Banten Progres Kegiatan event ini Meningkat ya Di sini saya coba Baca data statistiknya Jadi kami dimulai Dari tahun 2014 Waktu itu Hanya punya 8 event Hanya ada 8 event Itu pameran-pameran Kecil Masih yang skala-skala Yang mungkin Kelas rakyat lah Iya, iya Naik 2015 Meningkat menjadi 12 event 2016 Naik menjadi 15 event Nah 2017 Mulai masuk Ini ada AIS BSD Datanya Oh iya Karena AIS ini juga Ada di wilayah Banten Langsung meningkat Menjadi 33 event Ini sudah ada Event internasionalnya Juga di situ Kemudian ada Event B2B Ada juga event B2C nya Naik jadi 75 Itu di 2018 Dan 2019 Ini naik Di 82 Di 82 Nah di 2020 Ini terjun bebas Hanya 10 Event Yang mana Dari Data kami Harusnya 2020 Ini ada 118 event Oh lumayan juga ya Kalau lihat Jadi sobat kabar Banten Lupa tidak memberikan Penjelasan MICE ini sebenarnya Ini sebenarnya singkatan Dari meeting Incentive Convention Atau konferensi Dan satunya lagi Adalah exhibition Nah yang Pak Aden Barusan ceritakan Itu terkait exhibition Bahwa memang Dengan adanya pandemi Hampir 80% Kegiatan yang sudah direncanakan Memang tidak bisa dilaksanakan Betul Nah itu di level nasional Di Banten Lebih parah lagi 10% juga Tidak tercapai ya Tidak tercapai Target yang tadinya Akan dilaksanakan Betul Nah Kemudian Saya tanya Pak Aden Ini kan event Tidak ada Nah kalau soal Tenaga kerjanya Bagaimana nih Nah ini Sebelumnya sedikit Karena kita dapat kabar Sektor pariwisata itu Di level nasional aja Sampai Jutaan Betul Yang kemudian Terpaksa harus menganggur Begitu ya Ini pariwisata ya Nah saya Igin tahu Di sektor Event ini Karyawannya seperti apa Jadi gini Pak Ragiin Ini Saya ilustrasikan dulu ya Yang terlibat dalam Sebuah event Atau sebuah pameran ya Jadi kalau ada sebuah pameran Asumsi lah Yang paling sederhana Misalkan Pameran Cilegon Expo lah Begitulah ya Yang paling sederhana Jadi dalam satu pameran itu Melibatkan siapa saja Yang pertama Melibatkan event organisernya itu sendiri Sebagai pelaksana Yang kedua Dia melibatkan vendor-vendor Ada pemilik tenda Pemilik sound system Pemilik panggung Dan lain sebagainya Lalu kemudian Melibatkan Para ekshibitor Ekshibitor itu Dia juga melibatkan Orang-orang yang Di hire untuk Menjaga stun Dan lain sebagainya Nah kemudian juga Melibatkan pihak-pihak Di masyarakat kan Ada dari mulai Ada tukang UKM-nya Kulinernya Nah cuman kita Mengerucut dulu Siapa yang terlibat Nah kalau dengan Asumsi sederhana Kecil Legon Expo Anggap dari IONya Kita turun sekitar Ada 20 orang Itu kelihatan Paling sederhana Lalu kemudian Turun ke vendor Vendor tenda Vendor panggung Dan lain sebagainya Itu kurang lebih 100 orang lah itu Jadi seluruh vendor ya Nah kemudian Ada yang terlibat Ekshibitor ya Yang jaga stun Apa segala macam Dengan asumsi kita Ada 200 stun lah Berarti kan minimal Ada kali dua Berarti udah kelihatan 400 ya Jadi tadi ada 20 Tambah 100 Kemudian tambah 400 Nah belum sektor-sektor lain Yang penunjang Di balik itu semua Jadi dalam arti Dalam satu event Dengan skala standar Anggap Cilegon Expo Yang sederhana Itu melibatkan Kurang lebih mungkin Antara 400 sampai 500 orang Jadi ini kebayang ya Jadi artinya Artinya itu impact ya Kalau misalkan Katakan masa pandemi ini Tidak hanya I.O nya saja Betul Tapi ada Pendukung-pendukung lain Di event itu Yang juga terdampak Betul Jadi kurang lebihnya Kalau boleh kita Kalkulasikan itu Ya ini Banyak orang yang akhirnya Tidak punya Apa Ya hilang Mata pencaharian Gitu Jadi kalau Asumsi kita ini Selama satu tahun Dalam Di Banten ini kan Kurang lebihnya Ada sekitar 118 Setahun sebelumnya Cuma 82 event ya Nah itu kebayang Event kecil ya pada Gini ya Kebayang gak Kalau misalkan ada Salah satu sahabat kita Dari Gaikindo Motor Show Ya Nah itu Salah satu sahabat kita Pelaksanaan kegiatannya Ada di AISBSD Ya Nah itu Berapa ribu orang Yang dilibatkan Dalam satu event Gitu Jadi kalau Gak usah Melihat manager lah Penjaga Inilah Penjaga stun tuh Ya Kan kalau penjaga Stun di Cilegon Expo Mungkin per hari 100 ribu kan gitu ya 200 ribu Kalau penjaga mobil Mewah kan gak mungkin Satu hari 100 ribu Itu Jadi itu hal-hal yang Paling sederhana Multi flyer efeknya Sangat luar biasa Ya multi flyer efeknya ya Nah itu kan berbicara Soal manusia Nah saya ingin tahu Terkait soal Potensi kerugian finansial Ya Nah mungkin Pak Adin punya data level nasional Ya Atau kira-kira di Banten Seberapa besar sih Karena denger-dengar Bahwa bidang MAIS ini Termasuk potensi yang luar biasa Pemasukan bagi negara Begitu Ini ceritanya panjang Pak Raging Tapi mungkin kita Ambil singkatnya saja Ya Jadi Asperapi di pusat Sudah melakukan Riset Pada saat pasca pandemi ini Apa Efeknya Terhadap anggota-anggota Gitu ya Jadi Hanya diambil sampel Sekitar 46 perusahaan Kalau tidak salah Dari 600 sekian Ini adalah perusahaan Yang memang Memiliki aktivitas Event-event The biggest event Iya Indonesia Dengan skala nasional Maupun internasional Jadi ada 3 Tiga Apa Komponen Yang dihitung Yang pertama itu Dampak terhadap investasi Dampak terhadap Loss Loss Apa Kerugian yang hilang Selama 2020 Atau pandemi ini Lalu yang ketiga Yang melibatkan dampak Dengan masyarakat Ya Jadi ada event Kan dampak tadi Tukang Oh iya Apa segala macem Jadi secara hitungan Setelah dihitung Apa namanya Secara data Selama pandemi ini Secara investasi Nah ini mungkin Pak Ragen bertanya Emangnya Ada investasinya Tah kita di Ekshibition Nah ini Menarik Pak Ragen Dalam 5 tahun 10 tahun terakhir itu Banyak dari Pihak luar Yang memang Menginvestasikan Berkerjasama Joint venture Dengan Perusahaan Perusahaan Nasional Nah ini Ada investasi Yang memang Menghiurkan Karena Indonesia ini Dianggap Sedang grow up Kan Sedang berkembang Makanya Secara investasi Hitungan daripada Riset Asperapi itu Loss hampir 21,3 triliun 21,3 triliun Luar biasa ya Selama pandemi ini Hilang tuh Hilang Data itu Kemudian yang kedua Opportunity Yang harusnya kita Berpameran Karena tidak dapat izin Tidak dibukakan Tidak boleh berpameran Selama Covid pandemi Ini loss hampir 44,3 triliun Itu lebih gede lagi Lebih gede lagi Nah tapi ini Dampak yang lebih besar lagi Itu adalah Dampak yang Disebabkan Adanya pameran itu Contoh tadi Misalkan Gai Kindom Motor Show Di ASBSD Apabila Event ini Dilaksanakan Pertama Hotel-hotel penuh Sebanten tuh Hotel sekitar Apa Sekitar ASBSD Lalu kemudian Rumah-rumah Osan Apa segala macem Ini kan Kelasnya kan Kalau Para SPG nya Mungkin Kayak homestay lah ya Homestay Itu penuh Susah kita cari Belum Transportasi itu Dari mulai Transportasi online Apa Belum restoran Apa segala macem Nah itu Multi flare effect Yang di Kehebatan dari sebuah Pameran atau event itu Ini hitungannya Hampir lebih 147 triliun Waduh Nah jadi Kebayang Bagaimana Ini hanya Ini hanya baru Exhibition Sampai event Kita belum bicara Yang lain Yang lain Belum yang lain Artinya ini Sangat luar biasa Dampaknya Paragene Seperti itu Nah Kalau begitu Apa yang dilakukan Teman-teman Pelaku industri Di bidang Exhibition ini Dengan asosiasi Seperti apa Sebenarnya Sudah Sudah Mengevaluasi Bagaimana Menghadapi kondisi ini Apa Cuma Diam Diam aja Ya Jadi untuk Di pusat sendiri Sudah melakukan Berbagai langkah Nah Ini yang kami Mengapresiasi Daripada para Pimpinan kami Di pusat Salah satunya Adalah dengan Kementerian Pariwisata Melakukan sebuah Upaya Bagaimana caranya Ini kan kita Hidup dengan Kehidupan yang baru Kalau kita Akhirnya Tidak melakukan Sebuah ikhtiar Sebuah langkah Ya kita tidak Bisa hidup Di dunia yang baru Betul Nah makanya Bagaimana caranya Oke lah Ada covid pandemi Ini masih ada Tapi Apa iya Kita tidak bisa Berkegiatan Di pandemi Nah akhirnya Diciptakanlah Sebuah Dilahirkan Sebuah SOP Nah ini Kebetulan Saya juga bawa Ya ini Hasil karya Teman-teman Dari Asperapi juga Bersama Kementerian Pariwisata Jadi ada namanya Protokol CHSE Ya jadi ini Diatur di sini Pameran itu Harus begini Begini Misalkan Harus menyediakan Sarana Prokesnya Atau Misalkan venue-nya adalah Luasnya sekian Maka sekian persennya Hanya boleh dipakai Nah ini diatur Sampai sejauh Di dalam standar CHSE ini Ini salah satunya mungkin ya Nah kalau yang lainnya Mungkin termasuk kami di Banten Ini kami Untuk di Banten sendiri Belum bisa bergerak Secara maksimal Kami hanya baru Bisa melakukan Sebuah upaya-upaya Men sosialisasikan kepada masyarakat Sebuah event Dengan standar Prokes Tapi kami berkolaborasi Dengan beberapa organisasi Yang memang mereka punya kegiatan Jadi seperti ada Juru Semble Halal Indonesia Kami pernah bantu Eventnya Jadi kami standarkan Dengan Prokes Menerapkan daripada Kitab CHSE ini Terus ada beberapa kegiatan Kegiatan lainnya gitu Jadi karena memang Ini penting sekali adalah Kebijakan pemerintahnya Peragin Jadi Nah sejauh ini Saya ingin tahu Pak Den Bagaimana Pelaku Industri Event Instasi gitu Terhadap kebijakan-kebijakan Yang dibuat oleh pemerintah Selama kondisi ini Sebenarnya Ya memang ini Kalau kami lihat sih Apakah ada perbedaan Kebijakan pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah Di Banten Maksud saya juga Ya ini kalau Yang kita lihat Provinsi Banten Memang Lebih kepada Mengambil langkah-langkah Safety dan aman ya Mungkin Sehingga memang Ini pun menjadi Keluhan-keluhan Dari beberapa Sahabat-sahabat kami Yang memang Kebetulan Berevent di Wilayah Banten Ini kan Sebagaimana kita ketahui Salah satu venue Yang ada di Banten ini Dengan standar internasional Banyak event-event Dilaksanakan Nah tahun ini Tidak bisa dilaksanakan Event-event itu Karena memang pertama kan Kita melihat dulu Daripada Kebijakan pemerintah Ketika sudah dari pemerintah Sudah ada Kebijakan PSBB Pembatasan Nah kemudian Nah kemudian diturunkan Dengan kebijakan Di daerahnya masing-masing kan Di kabupaten kota Nah ini akhirnya Tidak bisa untuk Beraktifitas gitu Di satu sisi Kami memalumi juga sih Sebenarnya Pak Ragen ya Tapi di satu sisi Memang ini perlu sebuah Ikhtiar sih ya Kalau kami sih berpikir Perlu satu ikhtiar Kami berharap gitu Mungkin pemerintah Bisa Menjadi Memberikan stimulan lah Kami jangan dikasih uang lah Stimulannya Tapi kami Anggaplah diberikan Kesempatan Misalkan Dilonggarkan Ada beberapa event Yang sudah mulai Bisa dilaksanakan Oleh pemerintah Tapi Itu tadi Standar daripada Protokolnya Tetap harus berjalan Seperti itu Pak Ragen Jadi artinya Ketika ini sudah mulai ada Celah itu Kami akan Bisa mendampingi Mengawal Standar Standar SOP Nah ini mudah-mudahan Bisa juga menjadi Pemicu yang lain Kan selama ini kan Tidak bisa Sudah langsung ditutup rapat Tidak bisa Kalau yang kami Pelajari daripada Standar CHSI ini Sangat bisa Karena justru Kita akan lebih aman Karena kita punya standar Bahkan sekarang ini Yang terjadi Yang punya standar Belum dikasih peluang Atau celah Tapi justru malah Di masyarakat yang terbuka Lebar Ini kan kita sekarang Saksikan juga Banyak event-event yang Bersifat di masyarakat Yang memang ini Banyak yang mengabaikan Hal-hal Hal-hal seperti itu Jadi kalau kita bicara Statistik sama presentasi Begini Pak Ragen Ada satu kegiatan Yang didukung Tapi termonitor Ini kan pasti Pelaksanaannya akan Sesuai dengan standarnya Ketika tidak sesuai standar Kan tinggal dikasih Ponis Kan begitu Nah tapi Ketika ini ada Yang lebih banyak lagi Tapi Tidak termonitor Ini yang lebih berbahaya Sebenarnya Daripada yang Kita sebagai profesional Nah itu sebenarnya Pak Ragen Nah tadi kan Saya Melihat secara implisit Teman-teman pelaku Pameran itu Ingin ada kebijakan-kebijakan Yang lebih longgar Dari pemerintah Itu juga mungkin bagian Dari tantangan Sebagaimana kita Temakan hari ini Ada tantangan lain gak Selain Kebijakan itu Begitu Ya jadi memang Ini semuanya Kembali-kembali Ke kebijakan Semua si Pak Ragen Karena memang Kita melakukan Aktifitas kita Kan Seizin Makanya ketika Kebijakan ini Belum terbuka Kita gak bisa Gak bisa melangkah Nah tapi begini Sebenarnya kami Punya harapan Sama-sama kita Optimis ya Kita berharap Berpikir optimis Jadi Jika diperbolehkan Pemerintah Bisa lebih Memberikan Sebuah Harapannya Contoh Dalam sebuah event Dengan skala nasional Pak Ragen Itu Preparingnya kan 6 bulan Maksimal Bisa 1 tahun Event-event Internasional itu Prepare bisa 10 bulan Sampai 2 tahun Nah ini juga Ada keluhan-keluhan Dari teman-teman Karena Dari pemerintah Kan melihatnya Hanya mungkin Bulan depan Atau 3 bulan Kedepan Jadi misalkan Salah satu Sahabat kita Yang mengurus Perizinan Di pemerintahan Wilayah AIS BSD Ketika masuk Sudah tidak boleh Padahal Disitu kan Kalau boleh Kami dikasih peluang Begini Event-event yang Mungkin bersifat Prepare-nya Harus panjang Misalkan Akan dilaksanakan Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober Kan begitu Pak Ragen Nah ini Sudah mulai bisa dibuka Untuk persiapan Tapi kan Tetap akan ada catatan Ternyata Apabila Tidak Di waktunya Kondisinya Masih belum Tidak memungkinkan Maka tidak dilaksanakan Tapi sudah dibuka Peluang Persiapannya Gitu Karena Pak Ragen Bagi pelaksana Ekshibition Ataupun event Penting bagi kita Kita sudah memegang Kebijakan Bahwasannya Diizinkan Untuk dilaksanakan Walaupun dalam Tanda kutip Kan ketika Dalam tanda kutip Ada catatan Ketika Misalkan anggap Salah satu event kita Ada di bulan Oktober Dilaksanakan Prepare kan dari sekarang Nah kami berharap Ini bisa dibuka Ijinnya Untuk persiapan Pemerintah daerah Memberikan rekomendasi Misalkan Atau Dari kepolisian Memberikan rekomendasi Tapi catatannya adalah Ketika Hamin satu bulan Atau pada satu bulan Bersangkutan Kondisi Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Nah baru Seperti itu Sehingga Belum apa-apa Sudah di Belum apa-apa Kita sudah ill feel Kita sudah berpikir negatif Tidak akan Tidak boleh kan begitu Nah sedangkan Kita nih Ada aura positif Yang harus tetap kita jaga kan Betul Nah inilah Makanya kami berharap Dari pemerintah Kami ada event-event yang Secara optimis Kami harus bangkit Kami harus bangkit lagi Kami ingin Event-event di daerah berjalan Pameran-pameran di daerah berjalan Karena ini berdampak Dengan ekonomi Di daerah juga Tapi Kami berharap juga Di pemerintah Ada yang tidak hanya berpikir Ini tidak boleh Ini tidak boleh Karena Pola pikir kami sekarang Bukan melaksanakan event dulu Tapi mempersiapkan Event Dan rasional kami Semester 2 Semester 2 Kami sudah mempersiapkan Beberapa event-event Di Banten Nah ini kami butuh dukungan Nah ini juga Kami akan berupaya Ke Dinas Pariwisata Provinsi Kami sudah bersilaturahmi Tapi kelihatannya memang Kami harus bersilaturahmi Ke pemerintah Ke gubernurnya langsung Mungkin mudah-mudahan Harapan kami ini Kami bisa beraudien juga Nanti Karena ini kami harus Sampaikan bahwa Kami tidak pesimis Kami harus bangkit Tapi kami mohon Dikasih keleluasan Agar ada waktu Untuk kami memulai bangkit Nah itu perencanaan 6 bulan 7 bulan ke depan Itu seperti itu Ada yang kelewat Pak Aden tadi Tadi kan Soal Lost opportunity Nah itu kan Kelihatannya Angkanya cukup signifikan sih Kalau tingkat level nasional Kalau dijumlahkan kan Bisa sampai 100 Mungkin bisa sampai 200 triliun Nah saya ingin tahu Kalau di Banten Besar aja gimana Pak Aden Bisa bisa di ini gak Diasumsikan lah Ya Untuk di Banten mungkin Karena kita masih Dalam konten Lost opportunity ya Kalau di Banten Investasi belum ada Jadi di kita Baru hanya ada 2 Lost opportunity Dan Dampak Dampak ikutan Impact itu ya Kalau hitungan kita Lost opportunity Mungkin Estimasi kami Ya mungkin sekitar 30 30M 30M ya Sekitar 30M Tapi yang Antara lost opportunity Dengan yang impact Terhadap ikutan Ya Kalau untuk impact Lebih besar lagi Oh Itu hanya untuk Lost opportunity Betul Kan tadi kan disampaikan Anggap tadi Cilegon Expo Yang terkecil lah Itu hanya Melibatkan 500 orang Kan kita sudah bisa ngitung Seandainya terjadi Aktivitas pameran Sudah berapa tuh Itu sudah termasuk ASBSD belum? Itu hitungannya Belum Ya kan ASBSD kan Termasuk Banten mungkin ya Kalau dengan ASBSD Mungkin kita Bisa mencapai Hampir 10%an ya Karena Hitungan begini Pak Ragin Ini sedikit info Dengan Gaikindo Motor Show aja ya Ya itu satu Kita asumsi Pengunjungnya itu Hampir 300 ribu Waduh Luar biasa Ini kita bicara Paling sederhana ya Pengunjung 300 ribu Tiket masuk 75 ribu Hitung dulu aja tuh Pak Ragin Ga usah jauh-jauh Ya 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 Jadi hitungan orang Beli tiket aja Udah berapa tuh Udah kelihatan Belum bicara Sewastan Belum bicara Tadi Ya kelihatannya Memang dengan adanya Nasional ini Bisa jadi Kontribusi yang Banten ini Mungkin bisa mencapai 10-15% Daripada Loss 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 Terbanyak masih di Jakarta Karena sebagian besar Daripada event-event Nasional Masih di Jakarta Artinya 30-50 miliar Mungkin ya Mungkin lebih 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 Pak Ragin Lebih ya Lebih Kalau misalkan Hitungan dengan Digabungan dengan ISBSD itu lebih Karena itu tadi Hitungan kami Itu ratusan mungkin ya Kami 30M itu Hitungan di luar ISBSD Oh gitu Jadi masih wilayah pinggir Sini lah Ya 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 Aduh begitulah kurang lagi Nah berikutnya Itu kan Tantangan ya Nah bagaimana teman-teman Sebenarnya masih ada peluang Enggak sih Ini gini ya Saat ini Kita kan tahu Bahwa kurva Pandemi Sebetulnya juga Belum turun Bahkan mungkin Naik lagi Dua hari lalu Saya lihat Udah 11 ribu Sehari gitu Nah ini menunjukkan Sebetulnya Kondisinya memang Makin berat Begitu Nah bagaimana Teman-teman Menghadapi ini Peluang-peluangnya Ada celah peluang Sebenarnya Ya kalau Kita bicara Peluang Kami masih optimis Ini masih berpeluang Jadi begini Pak Ragin Ada peluang Yang sifatnya itu Apa sih namanya Menjadi motivasi Itu kan Ada peluang Yang memang ini Secara ekonomi Nah kalau yang jadi Motivasi begini Dari ketua Umum kami Di Jakarta Menyampaikan bahwa Adanya pandemi ini Meriset Jadi Kalau di kita Mungkin dalam Di pendekar Ada dunia persilatan Kependekaran Begitu ya Kalau ini Dunia persilatan Kepameranan Kan ini pemainnya Secara global Singapura Malaysia Jerman China Ini Dengan adanya Covid Semuanya teriset Jadi nol Seluruh Pemain ekshibition Maupun event Di internasional Di dunia Ini teriset Semuanya jadi nol Kalau tadi Misalkan Negara A Lebih maju Negara B Lebih Di bawah Secara value Ataupun secara statistik Ini peluang utamanya Adalah Riset Jadi barang-barang ragi Dari nol Dari nol Nah Ini terus terang nih Kalau kami sendiri di Banten Optimis juga jadinya Ini menjadi semangat baru Jadi kalaupun mau bersaing Bersaingnya fair gitu ya Bersaingnya Bener-bener fair Tapi kan begini Pak Ragin Kayak Teman-teman yang sudah Bergelimpangan Dan berjatuhan Sejak awal Kan berarti ini Secara stamina Secara Sudah terukur lah ya Sudah berarti Sudah drop Nah ini juga Saingan berkurang Banyak teman-teman Yang sudah tidak bisa melanjutkan Kan ini ada kan Menjadi Peluang Juga buat kita Memang ada Banyak para gin Yang sudah Mengumumkan Banyak para gin Aduh luar biasa Kalau kami di Banten sendiri Yang berjatuhan mungkin Hampir semuanya ini Kelihatan Dan kami yang masih bertahan Ada beberapa anggota Ya termasuk mungkin Secara pribadi Perusahaan kami Kami mencoba tetap Untuk eksis Walaupun mungkin Kami mencoba Mengalihkan ke kegiatan sosial Jadi tetap Harus ber-event Tapi kita arahkan Ke kegiatan sosial Makanya ini Secara ekonominya Kami melihat Ada seperti ini Ada panduan CHSE Terus yang kedua Ada konsep Namanya konsep hybrid Hybrid ini Secara johir Secara goib Nah ini menarik kan Jadi secara online Secara offline Kalau bahasa keren Nanti kami sedang Mengkaji ini Justru ketika kami lihat Dengan adanya Era baru ini Jaman baru Ini menjadi tantangan baru Buat kita Ber-event Contoh begini Biasanya kalau kita Mau bikin satu event Contoh yang di Cilegon Ada misalkan event pendekar Atau di Di Indonesia Di beberapa tempat Menghadirkan 10 negara 12 negara Kalau secara offline Kan harus menghadirkan Secara johir Betul Nah ini ketika kita Bisa mengolah itu Event dengan Hanya jumlah 10 Apa Anggaplah 100 orang lah Standar gitu ya Satu event 100 orang Tapi kapasitas bisa Internasional Para gin Karena menghadirkan Secara goib Teman-teman dari Malaysia Dari Singapura Dari Eropa Ini kan sekarang Lebih mudah Nah tinggal Perangkat teknologinya Yang harus kita Mulai berpikir Lebih jauh Seperti Kabar Banten nih Yang tadinya Hanya fokus di media Cetak Sekarang sudah mulai Di online Dan ini Podcast ini Luar biasa nih Para gin Saya baru pertama kali Masuk kemarin Ini udah jadi Iyo kabar Banten Ini luar biasa nih Artinya Kalau kita hanya Berpikir akhirnya Aduh udah gimana lagi Nggak bisa jualan Pasti para gin juga Dengan kabar Banten Sudah off Sejak tahun kemarin 2020 Ini juga bagian dari Ihtiar Banten Nah itu dia Makanya kami melihat Bagaimana kita Melihat secara positif Ini sangat luar biasa Kami lihat memang Tantangan Apa Ujiannya berat Tapi Semakin berat Itu kita punya beban Kata para orang tua Kita dulu Beban itu Adalah kemampuan Kan gitu Semakin berat beban Maka kita Bisa melewati beban itu Maka semakin Kita memiliki kemampuan Ketika kita sudah Udah nggak kuat Nahan beban Berarti sudah Tapi ketika Saya harus bisa Mengangkat beban ini Maka kita diberikan Kekuatan dan kemampuan Terus Sehingga pada saatnya Kita sudah bisa melewati Dan mengangkat beban itu Tadi kan Kalau boleh saya simak Bahwa teman-teman pelaku industri itu Sudah ada solusi Antara ini Soal hybrid itu ya Pameran secara Lahiriah Dan secara goib Nah memang Beberapa waktu lalu Saya juga pernah Membaca Sebuah berita Pak Den Sekitar 2019 Itu Jepang Menggelar Travel Fair Secara online Dan berdasarkan hasil evaluasi Katanya dinilai berhasil Waktu itu belum pandemi Nah saya ingin tahu Adakah para pelaku Industri event di Indonesia Yang sudah mencoba Atau sekarang sudah Membangun portfolio Event semacam itu Terakhir Di JCC Itu sudah beberapa kali digelar Apa namanya Portofolio baru ya Jadi Kalau tidak salah Waktu itu Mandiri grup Kalau nggak salah Itu bikin Pameran virtual Sudah ada Dan dari Asperapi pun Sudah melakukan simulasi Pada Gin Pameran secara Apa Dua Dua alam ini ya Jadi memang tetap Harus ada Offline nya tetap harus ada Tapi mungkin dengan Kapasitas yang sangat terbatas Betul Nah makanya ini Ini yang Yang apa namanya Menjadi tantangan baru lah Seperti itu Dan kami pun Untuk di Banten sendiri Kami sudah mempersiapkan Insya Allah Di semester 2 Sudah ada beberapa Event budaya Yang kami persiapkan Dan juga Pameran-pameran Rakyat yang memang Biasa digelar Ini kami sedang mencoba Upaya Memberanikan diri Tawarkan kembali Ke pemerintah daerah Artinya Dalam tanda kutip Kami minta diizinkan Mempersiapkan Tapi pada waktunya Ternyata kondisi Tidak memungkinkan Berarti tidak dilaksanakan Bagi kami Setidaknya kami tetap Punya harapan Untuk terus bangkit Dan bangkit Begitu pada gitu Nah berikutnya Tadi ada yang kelewat lagi Karena saking asiknya Ngobrol Ini terkait soal Dampak Tadi kan Pak Adin bilang Banyak sebenarnya Pelaku industri Yang kemudian Ya off Begitu ya Atau mungkin sekarang Tidak bisa Beroperasi Begitu Nah saya ingin tahu Karena begini Pemerintah kan Ada program bantuan Pada UKM Karena mungkin Sebagian pelaku industri Juga bisa digolongkan Mungkin UKM Ya Nah saya ingin tahu Apakah UKM-UKM Di bidang event Juga berdapat bantuan Enggak Kalau Kami sampaikan Apa adanya Di industri kami Kami belum Belum menerima Data Bahwasannya Ada yang menerima bantuan Karena saya Pernah dengar juga Seperti misalkan Pelaku-pelaku industri Pariwisata ya Khususnya misalkan Di pengelola destinasi wisata Yang kemudian Di inventarisasi orangnya Kemudian dikasih bantuan Nah saya ingin tahu Apakah di dunia Industri event juga Sama Bantuan juga Enggak pada Sama-sama juga Pelaku industri Pariwisata juga Jadi kami belum Tapi artinya Ini tidak menjadi Penurunan semangat kami Oh gitu Para gini Alhamdulillah Jadi memang Kami terbiasa ingin Apa sih namanya Bisa bergerak Secara mandiri Gitu ya Jadi makanya Ini Memang Kami mendengar Bahwasannya ada Sebagian teman-teman Yang mendapatkan Bantuan itu Tapi Ya kami Ya tawakal saja lah Ya 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 Gitu pada gini Ya 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 Nah yang lain Yang ingin saya tanya Terkait soal Peluang Di tahun ini 2021 Kan sebetulnya Juga kalau lihat Kondisi Memang masih berat Begitu Mungkin ada Hal-hal yang realistis Selain prospek Yang Pak Aden pernah Garam Di dunia event Jadi yang pertama Kami mencoba untuk Tetap mengembangkan Konsep Dua alam itu ya Ya Alam goib Dengan alam Johir Ya Tapi mungkin kami mencoba Lebih merasionalkan dulu Kami mencoba Mengembangkan Konsep-konsep Event yang Tidak terlalu banyak Menghadirkan audien Kami melihat Satu Yang pertama Wedding itu Masih punya peluang Yang sangat baik Ya Wedding Itu karena Ini banyak orang yang Tertahan kan Mau nikah Betul Jadi ini Tinggal teman-teman Yang punya venue Para IO-IO Yang ada di Banten Mungkin ini bisa Memanfaatkan peluangnya Yang kedua Kami mencoba Mengembangkan Event-event pelatihan Para Gin Jadi pelatihan-pelatihan Yang bersifat Berapa Online Sama offline Kayak kinemaster Kemudian beberapa Pelatihan lainnya Kami sedang Sedang coba Garap Persiapkan Sama tetap Kami mempersiapkan Yang Persiapan lama Yang semester 2 Kami tetap mencoba Ikhtiar untuk Menjalankan pameran-pameran Itu Tapi tentunya Tetap dengan Dengan standar Seperti itu Standar seperti itu Ini sebet Sudah sebentar lagi Ini yang Yang agak bagian-bagian Akhir nih Nah Karena kemarin Tadi juga Pak Adin cerita Bahwa sebetulnya juga Ada hal-hal yang diharapkan Dari pemerintah ya Terkait soal Kelonggaran mungkin Nah ini saya ingin tahu lagi Harapan apa lagi Kepada pemerintah Sebagai regulator Ya intinya begini Kami diberikan kesempatan Untuk mempersiapkan diri Jadi kepada kepala-kepala daerah Ada event-event yang memang Biasa sudah dilaksanakan Di tahun-tahun sebelum Artinya jika memang ini Peluang ini bisa dibuka Itu dibuka kembali Tapi dalam arti Semua dilaksanakan Di semester kedua Nanti kami diberikan peluang Tidak melihat PSBB Atau apa Artinya kami diberikan peluang Untuk bisa mempersiapkan Mudah-mudahan bisa Anggota-anggota kami Yang bisa menanganinya Mudah-mudahan seperti itu Lalu yang kedua Mungkin tadi Percontohan Pemerintah event-event kecil ya Dengan skala-skala kecil Dengan event seperti ini Pak Ragn Dengan podcast Apa segala macam Pemerintah mungkin secara sarana Lebih lengkap mungkin ya Artinya sudah mulai bisa Dilaksanakan Karena kan ini Ada satu yang kami lihat adalah Terah sumbatnya Informasi yang tersampaikan Diakibatkan Karena alasan tidak bisa Ketemu apa segala macam Artinya ini Ini bisa dikemas menjadi Sebuah event-event Sehingga Birokrasi Konsolidasi Komunikasi Dengan lintas masyarakat Ini kan sekarang sudah Waktunya kita perlu banyak Konsolidasi Dan perlu Apa namanya Interaksi pada gini ya Jadi walk from home ini Kalau terlalu lama juga Artinya ini Juga berpengaruh terhadap Persiapan-persiapan Nah sama yang paling terakhir Kalau kami boleh menyampaikan Pesan kepada pemerintah Seandainya memang Covid susah dilawan Gitu kan Kenapa enggak kita mencoba Agar kita kebal dari Covid Karena ini Gimana lagi Artinya sekarang Kita sudah era baru Bisa jadi Paragin juga sudah terkena Bisa jadi Saya juga sudah terkena Kita siapain Tidak tahu kan Tapi artinya ini Sesuatu yang memang Secepatnya kita harus bersama-sama Harus kita lawan Apapun itu industrinya Apapun itu bidangnya Ini kita harus Cepat-cepatnya bangkit Dan positif-positif Harus bisa Harus bisa Begitu Terima kasih Pak Aden Sobat Keluar Banten Kita sudah mendengar Cerita dari Pak Aden Beberapa bagian Adalah cerita curhat Dan beberapa bagian Cerita harapan Begitu Kita tahu tadi Dari cerita Pak Aden Bahwa memang Dampak pandemi itu Luar biasa ya Bahkan Pak Aden Cerita Walaupun tidak menyebabkan Banyak beberapa pelaku industri Yang kemudian Menghentikan operasinya Karena memang kondisi Sudah tidak memungkinkan Pak Aden juga berharap Pemerintah bisa memberikan Kelonggaran dalam berbagai Kebijakan Bukan dalam arti juga Tidak mengusung Protokol kesehatan Begitu Justru Teman-teman Pelaku industri Khususnya di Asperapi Sudah membuat Standar-standar Kegiatan ya Yang tentu Berdasar kepada Protokol kesehatan Dan itu Disebut Protokol CHSS Sepikir begitu Sobat kabar Banten Mudah-mudahan Apa yang kita obrolkan Berguna Bagi berbagai pihak Terutama pemerintah Para pelaku industri Dan masyarakat Dan kita berharap Di minggu depan Kita akan ngobrolin lagi Dengan tema-tema yang menarik Kurang lebihnya Mohon maaf Saya Rahmat Ginanjar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax